Intro Pura Murwa Bumi Payangan Bali Jejak sejarah terbentuknya sistem banjar dalam kehidupan masyarakat di Bali Jerutapakan Selobi Omnivora Hanya di Selobi Omnivora Channel Pemirsa Pura Murwa Bumi Diakini sebagai asal-usul adanya sistem banjar di Bali Terletak di banjar pengaji desa melinggih kecamatan Payangan Giyanyar Selain itu Pura Murwa Bumi Juga mengatur tentang sistem subak Yang terkait persawahan dan ladang berawal dari adanya pura ini Dalam lontar Markandia Purana dituliskan Bahwa sebelum ada apa-apa Hanya terdapat hutan belantara di tempat ini Sebelum adanya selat Bali Atau yang disebut dengan segar rupak Pulau ini bernama Pulau Panjang Secara histori Berawal dari Gunung Raung, Jawa Timur Dimana ada seorang tokoh spiritual bernama Sang Yogi Markandia Beliau diperijulukan Batara Girirawang Lantaran kesaktiannya Selain itu rohaniawan ini sangat cakep dan bijaksana Saat bertapa di Gunung Demalung Selanjutnya pindah ke Gunung Dieng Beliau mendapat pawisik agar membapat hutan di Pulau Dewata Bila telah dilakukan Diharapkan tenah itu agar dibagikan kepada para pengikutnya Sebanyak 800 orang Plus perlengkapan dan peralatan yang diperlukan Perintah tersebut akhirnya dilaksanakan Dengan membapat hutan belantara itu Pada awalnya Karena resim Markandia Membabat hutan belantara tersebut Tanpa didahului dengan upacara hayatnya Membuat murka Sang Hyang Budiwasa Akibatnya Banyak pengikutnya yang mati karena sakit Sang Yogi pun akhirnya Kembali ke pertapaannya di Gunung Raung Dengan hati yang sangat sedih Setelah beberapa lama Kembalilah beliau ke Bali Melanjutkan pembabatan hutan Dengan mengikut sertakan para pandita Serta pengikut sebanyak 400 orang Dari desa Aga Yakni penduduk yang tadinya bermukim Di pegunungan Gunung Raung Namun sebelum memulai merabas hutan Beliau memohon waranukraha Atau restu kepada ide Sang Hyang Budiwasa Dengan melaksanakan upacara dewayatnya Buteyatnya Dan Pratiwi Astawa Pekerjaan pun berjalan lancar Karena sudah dianggap cukup Pengikutnya pun diperintahkan Untuk berhenti membabat hutan Mulai dari sanalah Beliau membagi tanah untuk sawah Tegalan Dan pekarangan rumah Selanjutnya Di tempat bekas mulanya membabat hutan itu Dilakukan penanaman kendi Berisi air Disertai lima jenis logam Lima jenis logam tersebut Adalah emas, perak, tembaga, besi dan perunggu Yang disebut dengan panca datu Ada pun tempat yang diperuntukkan menanam panca datu itu Diberi nama Basuki Yang artinya selamat Dan sekarang dikenal dengan nama Besake Dalam lontar Markandia Purana Dijumpai beberapa penegasan nama tempat Seperti pewakan Payogan Dan Taro Karena di tempat itulah Tanah hasil merapas hutan Mulai dipagi-pagikan Lantaran kesucian Kebijaksanaan Ketinggian ilmu Dan selalu mengikuti petunjuk Sanghyang Jagadnata Beliau pun disebut dengan Sanghyang Naradetapa Setelah semua keinginan terpenuhi di Taro Maharishi Markandia Kemudian melanjutkan perjalanan Serta memindahkan tempat pertapaannya ke arah barat Pada suatu lokasi yang masih asri Di tempat baru itu Beliau mendapatkan inspirasi Atau kahyangan dari Tuhan Maka lambat laun Tempat tersebut dinamakan Kahyangan Kemudian berubah lagi Menjadi Prahyangan Dan kini disebut Payangan Tempat dimana rohaniawan menggelar pertapaan Dibuat sebuah mandala Serta didirikan sebuah tempat Sebagai tempat memuja para dewa Pura dimaksud Diberi nama Murwa Yang artinya permulaan Di tempat Pura Murwa Bumi itulah Sang Yogi Markandia Menetapkan ketentuan dan peraturan Tentang tata cara mengatur kehidupan desa adat Atau yang lebih dikenal desa pekeraman Pada waktu itu Hingga tata cara mengurus Mengerjakan sawah maupun ladang Disanalah awalnya Ada pembagian tanah sawah Ladang dan pekarangan rumah Namun yang lebih penting Adalah dimulainya pembangunan kahyangan desa Orang yang memimpin masyarakat Diberikan jabatan desa Yaitu kelian Yang bertugas mengurus segala sesuatu Yang berkaitan dengan kahyangan desa Ataupun perahyangan desa Begitu juga Dengan yang mengurus permasalahan sawah Diberi nama Subak Bertugas menyelenggarakan Pembagian air di sawah Dan ladang dengan pekasehnya Pekaseh berasal dari kata kasih Yang berarti adil Karena menyangkut keadilan Dalam pembagian air Untuk sawah Atau ladang Jika ada orang yang meninggal dunia Maka yang diberi tugas Mengurus dan mengatur Tata cara penguburannya Disebut dengan banjar Yang masing-masing Kesatuan kelompok Dipimpin oleh kelian Kelian mempunyai kewajiban Dan mewujudkan kesejahteraan Dan ketentraman Dalam masyarakat Selain sebagai asal usulnya banjar Pura Murwa Bumi Juga dipercayai Sebagai tempat memohon hujan Petani yang ladang Dan sawahnya kekeringan Biasanya akan mengaturkan ritual Apabila karya dilakukan Di Pura Murwa Bumi ini Diempon 1100 warga desa adat pengaji Desa Melinggih Kelod Selama rangkaian upacara Dihadiri oleh sesunan Dari beberapa pura dipayangan Bahkan setiap peodalan Pasti disertai dengan hujan Karena disini juga Tempat nunas hujan Yang identik dengan air Fenomena alam tersebut Tidak terlepas Adanya Pelenggih Sabta Gangga Yang tujuannya untuk memohonkan hujan Ketika musim kemarau panjang Maka dengan serana banten Seperlunya Krama Subak Bisa memohon hujan Harapannya Memberikan kemakmuran bagi warga Supaya pertanian tumbuh subur Karena pura itu identik dengan hujan Sehingga saat puncak karya Selalu disertai dengan hujan Selang waktu berganti Terjadi pergolakan sekte di Bali Menyebabkan datangnya Empukuturan ke daerah Bali Sehingga adanya perubahan sistem Pada kayangan tua di Bali Setiap desa dikala itu Di seluruh pulau Bali Termasuk desa Melinggih Prahyangan Atau yang lebih dikenal Dengan payangan saat ini Dengan kayangan utamanya Dalem purwa atau purwa bumi Diubah menjadi bagian sistem Empukuturan Pada era jaman kerajaan Bali Dewipa Yaitu dalam kayangan tiga Dan setera payangan Dimana di pura ini dahulu Disungsung oleh seluruh masyarakat payangan Khususnya desa Melinggih Kemudian saat kerajaan bedahulu Jatuh ke tangan kerajaan Majapahit Beberapa abad kemudian Datanglah keturunan raja Bali Majapahit Generasi ide-idewa agung pemayun Dari Kel-Kel Kelungkung Yang bertugas sebagai penguasa daerah payangan Dikarenakan saat itu Bumi payangan belum ada raja Sebagai pemimpin yang mengurus Seluruh desa-desa di payangan Termasuk pula Mengurus pura dan kayangan Dan kayangan tiga payangan Karena desa payangan saat itu Sudah menyungsung pura dalam purwa Sebagai pura dalam tertua Yang pertama ada di payangan Maka dari pihak puri payangan Tidak perlu lagi membangun pura dalam kayangan Hanya membangun pura kawitan Dalam tengaling Sebagai simbol keturunan raja Kelungkung Di Bali keturunan ide-idewa agung pemayun di Kelungkung Desa melinggih payangan dan kerajaan puri payangan Merupakan pengabih sekaligus penyungsung utama Ide betari dalam lingsir Sehingga kayangan dalam purwa atau purwa bumi Yang kemudian hari berubah nama dan statusnya Menjadi pura dalam agung payangan Yang berarti pura dalam yang utama dan terbesar Serta sebagai pusat maupun induk Dari seluruh pura dalam kayangan tiga Di setiap desa adat di payangan Baik pemirsa demikianlah Rekam jejak sejarah Dari pura murwa bumi Yang merupakan cikal bakal Terbentuknya sistem banjar Dalam kehidupan bermasyarakat Di Bali Semoga informasi ini bermanfaat Untuk seluruh pemirsa Yang menyaksikan Selobi Omnivora Channel Pada kesempatan yang berbahagia ini Akhir kata Saya jeruk tapakan Selobi Omnivora Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!